Satu bro, selamat pagi bro Tengah buat aktivitas Mudah-mudahan aktivitas hari ini semuanya lancar bro ya Ya seperti biasa Jika ada problem atau permasalahan bisa teratasi dengan Allah Amin Amin Oke bro Kita lanjut ke materi tentang Cara sukses Buat ternak, buat telur Allah-Allah saya sendiri Ya seperti biasa bro Apa yang saya sampaikan nanti Jikalapun ada yang cocok Bisa berikut ini Dan kalau sekiranya gak cocok Yowis, coba kacalah bro Anggap aja sebuah hebat Oke Materi kita hari ini yaitu tentang Nah Menentukan pakan bro Jadi Menentukan pakan Khususnya kita sebagai petengah Hempur telur itu Sangatlah penting Itu juga salah satu dari fondasi Dari fondasi kita Beternak Bebek seperti itu Karena gini ya Bebek itu adalah Salah satu hewan yang sangat Sangsitif Terhadap sebuah perubahan-perubahan Terutama pada perubahan Pada pakan Karena apa Kita Beternak bebeknya Ini kan jenis bebek petelur Bukan bebek peteng Nah Di saat kita melakukan perubahan Pakan Itu kita juga Menerhidungkan Produksinya Jadi gini bro Di dalam bebek petelur itu Tidak hanya menghitung Ya oke lah Kita nanti akan menghitung Cuma Hitungannya itu Tidak melulu Mengejar protein tinggi Protein tinggi Protein tinggi Tidak betul juga bro Karena apa Kita disini Dituntut-tutup Bisa menjaga Kesetabilan Produktivitas Telur itu tadi Beda kalau kita Melihara bebek peteng Ya Bebek peteng Yang penting Paling gak Protein tinggi Terus Karbonya cukup Ya paling Gitu Misalkan Bro hari ini Pakai pakansi A Terus Pakansi A ke hari ini Kok mahal Bro minggu depan Ganti pakansi B Dan C Itu Selama Tingkat Apa ya Tingkat stresnya Tidak terlalu Parah Dan langsung makannya Tetap berjaga Insya Allah aman Beda lagi ya loh Bebek peteng Bebek peteng Selain kita Menjaga Kestabilan Pakannya Kita juga Harus bisa Menjaga Stresnya Tidak Jangan sampai Terjadi stres Karena Kalau terjadi stres Ya otomatis Produksinya Akan terganti Bebek peteng Seperti itu Makanya Bisa dibilang Bebek peteng Sangat sensitif Dengan perubahan Rakan Karena Sangat Kelihatan Sekali Bro Kalau Bro Tidak percaya Cobalah Misalkan Minggu ini Bro Pakan Jenis A Dan Hari ini Minggu ini Pakan si A Naiknya Luar biasa Terus Bro Pengen cari Pakan Yang lebih murah Tindah ke Pakan Sibil Itu Bisa Bro Tes Setunggu Paling Gak Paling Lambat Seminggu Seminggu Bro Lihat Produsinya Akan turun Meskipun Ya Oke lah Itu Wajar Kalau Dari pakan yang bagus Bindah ke pakan yang jelek Oke Tapi jangan salah Bro Di saat Bro Kebiasaannya Pakan Misalkan Pakan Kualitas B Terus Bro Mentang-mentang Punya Uang banyak Pengen Gambi pakan Yang kualitas A Lebih keren Biar lebih bagus Tidak segitu juga Bro Setelah Bro Dari Pakan B Terus Pindah ke A Itu pun Bebek juga Akan mengalami Reaksi Reaksi yang Bisa Memangkan Bebek Stres Makanya Menurut saya Tips Sederhananya Kita Untuk Menurutkan Pakan Itu Gampang Tidak Harus Mahal Kalau Ada yang Murah Kenapa Ya Harus Mahal Yang Paling Utama Kita Belajar Menghitung Nutrisinya Misalkan Proteinnya Berapa Kandungan Kalsum Berapa Kandungan Karbohidrat Energinya Berapa Dan sebagainya Bro Harus Tahu Itu Setelah Itu Bro Cari Bahan Pakan Yang Paling Melimpah Di Wilayah Berhubung Masing-masing Supaya Apa Di Kita Menggunakan Kalsum Pakan Itu Dalam Jangka Panjang Kita Tidak Kualahan Atau Tidak Kerepetan Untuk Mencari Barang Tersebut Wong Apa Ya Itu Tadi Bebek Itu Menurut saya Sebenar Sesuai Kebiasaan Pakan Misalkan Bro Biasa Pakai Pakan Kualitas B Selama Pakai Kualitas B Itu Bisa Produksi Dan Aman Pakai Itu Aja Tidak Bapak Neng Alangkah Bagusnya Kalau Bro Bisa Mencapai Menggunakan Pakan Dengan Kualitas A Gampang Kita Pakai Kualitas B Aja Sudah Bagus Apalagi Pakai Kualitas Yang A Yang Stabil Bro Tidak Usah Cari Pakan Yang Terlalu Istimewa Sedangkan Ujung-ujungnya Mencari Bahan Pokoknya Aja Susah Di Wilayah Bro Itu Akan Beresiko Akan Mempersulit Nanti Jika Ada Kendala Atau Stok Bahannya Menipis Kurang Atau Bahkan Tidak Ada Sangat Berajuat Fatal Pada Petenak Banyak Bro Jadi Gini Loh Pakan Bebek Itu Tidak Harus Sama Dengan Petenak Yang Lain Lagi Lagi Makanya Saya Sering Mengingatkan Sebelum Belum Memilih Pakan Apa Yang Saya Mau Saya Pakai Itu Matakan Dulu Bro Dimatakan Cari Informasinya Seperti Apa Terus Cari Referensinya Seperti Apa Syukur Syukur Ada Testimoni Di Teman Teman Atau Sahabat Berpernaku Di Sekitar Bu Masing-masing Itu Lebih Efektif Menurut Saya Sesimpel Itu Sudah Sudah Ada Testimoni Bolo Bolo Sudah Pakai Karetan Aman Baranya Mudah Harganya Terjangkau Bisa Menjadi Pilihan Terbaik Buat Bro Semua Oke Sementara Itu Aja Dulu Dari Saya Jati Kampol Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sementara